Intro Sudah lama tak tampil di televisi, penyanyi nyentrik Syahrini tampil dalam ulang tahun SCTV yang ke-30. Tidak hanya bernyanyi, istri Rano Barak itu juga membeberkan perjalanan karirnya selama 12 tahun bersama stasiun televisi swasta tersebut. Intro Usai bernyanyi, ia juga ditantang menjawab 30 pertanyaan. Sebagian besar mengenai kehidupan rumah tangganya bersama pengusaha Rano Barak. Hubungan rumah tangga Syahrini dan Rano memang kerap jadi sorotan publik. Syahrini memang sudah terbiasa menceritakan kisahnya sebagai publik figur. Namun, Rano Barak nampaknya tak suka banyak tersorot kamera karena tak terbiasa. Meski demikian, Syahrini pun tak malu membuka kehidupan asmaranya yang jenaka itu. Salah satunya adalah pertanyaan mengenai bagian tubuh sang suami yang paling disukai. Tadi duga, perempuan yang kerap disebut menikung Luna Maya menjawab dengan nyeleneh yang membuat para pembawa acara dan penonton tertawa. Intro Syahrini ceritakan bagian tubuh Rano yang disukainya. Raffi Ahmad dan Andika pun langsung kaget. Raffi pun tak mau kalah dengan halnya yang dimiliki oleh Rano Barak. Melihat reaksi orang-orang, Syahrini pun menjelaskan bahwa samurai merupakan benda khas yang dimiliki oleh orang Jepang. Namun, jawaban Syahrini ternyata makin membuat para presenter dan penonton makin heboh. Tak mau kalah dengan Raffi, Andika malah menanyakan tentang samurai tersebut. Intro Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!